Intro Selamat datang kembali di channel One Future Solution Terima kasih sudah mampir di video ini Dalam video ini kita akan membahas mengenai desain intent Atau maksud dari desain, tujuan dari desain Biasanya terdapat 3 jenis metode untuk menggambar di solidbox atau desain di solidbox Jadi semua itu tergantung dari tujuan kita dan bagaimana gaya kita ketika menggambar 3D di solidbox Tentang bagaimana kita membuat desain yang dapat dengan mudah dirubah ketika kita selesai mengerjakannya Atau posisi terbaik pemberian dimensi Jadi mana yang harus diberi dimensi dan mana yang tidak Atau tujuan kita membuat desain itu Untuk 3D printing kah, untuk manufacturing kah, untuk sekedar gambar grafis di komputer Itu semua tergantung dari kita, tujuan kita mendesain Nah semua itu dinamakan dengan desain intent atau tujuan kita mendesain Oke jadi disini kita akan membahas beberapa metode pendekatan desain intent Metode pendekatan desain intent pertama adalah layer cake atau tumpukan kue Nah seperti namanya Jadi ketika kita membuat model menggunakan metode layer cake ini Kita ibaratkan membuat model itu dari layer by layer Nah untuk lebih jelasnya kita bisa lihat video berikut Di video ini saya membuat bentukkan silinder step by step one by one atau layer by layer Pertama saya membuat silinder base dulu Atau dasarnya dulu, dasar silindernya Kemudian saya membuat bagian atasnya silinder Jadi dengan metode layer cake ini Kita tidak dapat langsung mengubah tinggi keseluruhan dari model kita Nah karena kita membuatnya satu demi satu, layer demi layer Tapi kita bisa mengubah tinggi totalnya dengan mengubah dimensi yang mewakili masing-masing layer tersebut Hingga mencapai tinggi yang kita inginkan Nah jadi hal ini sangat berguna ketika kita ingin merubah satu layer atau feature Tanpa berpengaruh kepada feature yang lain Nah ini keunggulan dari metode pendekatan layer cake Nah kita akan lanjut ke metode pendekatan desain intent selanjutnya yaitu Potter's Wheel Nah jadi disini Potter's Wheel bukannya Harry Potter ya Saya pertama juga ngiranya Harry Potter Tapi ternyata Potter's Wheel ini adalah alat yang digunakan untuk membuat keramik produk-produk keramik Saya pikir kita semua sudah tahu mengenai bagaimana cara membuat keramik Yaitu dari 0 kemudian kita bentuk dengan 1 kali jalan Istilahnya seperti itu Jadi Potter's Wheel ini mengizinkan kita untuk membuat geometri atau model di Solidworks dalam OneFlow Process Atau sekali jalan tadi Nah ini sangat berfungsi untuk membuat history dari model kita ini lebih simpel Jadi kita untuk ngedit-ngeditnya pun lebih gampang nanti ke depannya Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video ini Nah disini saya membuat model silinder dengan groove dan chamfer Dengan satu skate dan satu feature saja Jadi ketika kita ingin mengedit atau merubah diameter dari shaft atau ukurannya groove atau ukuran chamfer Kita hanya perlu pergi ke satu feature tersebut Jadi kita gampang mencarinya Karena di dalam feature tersebut sudah terdapat semua dimensi dari groove, chamfer, diameter dan lain sebagainya dari model kita Nah itu adalah keunggulan dari Potter's Wheel Design Intain Dan metode terakhir adalah metode pendekatan manufacturing Nah jadi disini kita membayangkan kita sedang atau kita akan mengerjakan model tersebut Metode ini sangat menguntungkan bagi engineer Orang-orang produksi, orang-orang lapangan Untuk menerima file kita dan untuk membayangkan bagaimana produk tersebut dibuat Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut Disini kita membuat produk silinder yang akan kita manufaktur atau yang akan kita produksi dengan mesin bubut Langkah pertama yang akan kita desain atau kita gambar adalah material awal Jadi geboan silindernya itu Kemudian kita membayangkan kita memotong material dengan mesin bubut Step by step untuk mendapatkan diameter shaft yang kita inginkan Nah kemudian kita membayangkan bagaimana kita menambahkan chamber Menggunakan mesin bubut dan lain sebagainya Jadi metode ini sangat mudah dipahami oleh orang-orang produksi atau orang lapangan Nah itu tadi ketiga metode desain intent yang bisa saya sampaikan Jadi apabila teman-teman ada yang ingin memberikan masukan komentar atau sanggan Bisa tulis di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah nonton video ini Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain Terima kasih sudah di share Dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah di share